Badai di Xiao Lim Xia Jilid 6. Namun belum lagi ia sempat untuk berkata-kata, waktu itu Wan Sin Hwa Shio telah berkata lagi, dan, jika kalian tidak mau mengeluarkan uang, kalian merasa berat untuk mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar itu, maka serahkan saja wanita dan anak kecil itu pada Xiao Cheng, maka uang yang 20 tel perak, ditambah dengan 15 tel perak ini, boleh kalian ambil kembali. Satu chie atau satu bun juga kalian tidak perlu keluarkan uang lagi, dan kalian boleh angkat kaki meninggalkan tempat ini. Wan Sin Hwa Shio bentak orang yang menjadi pemimpin orang-orang Imokawit tuh kau terlalu mendesak kami, engkau terlalu mengada-ada. Sesungguhnya, maksudmu tentunya hanya menginginkan kedua orang tawanan kami ini, bukan? Oh tidak, tidak. Xiao Cheng hanya memberikan jalan keluar saja, jika memang kalian setuju ya syukur, jika tidak, itu terserah pada kalian. Orang Imokawit mendongkol dan gusar, tapi mereka mendongkol dan gusar tanpa berdaya. Karena mereka telah mengalami, bahwa mereka tidak mungkin berhasil menghadapi seng pendeta yang tampaknya memang mempunyai kepandayan yang tinggi. Tapi sekarang yang mempersulit mereka, Hwa Shio itu. Sesungguhnya bukan menghendaki uang mereka, hanya menginginkan Ouyang Toanyo dan Song Jie. Wan Sin Hwa Shio, sesungguhnya kau berasal dari pintu perguruan mana, sehingga kau demikian kurang ajar ingin mencari urusan dengan kami dari Imokawit? Omitohut. Sian Chai. Sian Chai. Sesungguhnya Xiao Cheng merupakan seorang murid yang tidak berarti dari Xiao Lim Sie. Mendengar keterangan si pendeta, muka semua orang Imokawit telah berubah, mereka saling pandang satu dengan yang lainnya. Hektometer, kiranya murid Xiao Lim Sie, yang mulai terkenal sekarang ini dan pintu perguruan yang dibangun oleh Tatmo Chow Su itu pendeta dari India. Wan Sin Hwa Shio tersenyum, dia menganggu perlahan, sahutnya, ya, tidak salah, tidak salah, memang suhu kami yang mulia itu berasal dari India. Lalu, apakah sebagai seorang beribadah yang salah dan alim, kau pantas mengganggu kami tanya pemimpin rombongan orang Imokawit atau memang Xiao Lim Sie telah menganggap dirinya sebagai satu-satunya pintu perguruan yang terhebat di daratan Tionggoan ini? Wan Sin Hwa Shio telah tersenyumoh, sekali-sekali tidak berani Xiao Cheng berkata begitu. Mengenai kepandayan dan ilmu, sepanjang usia tidak akan selesai dipahami, begitu juga seumur hidup, kita tidak akan selesai seyesai dan habis mempelajari ilmu. Itulah sebabnya, tidak kami kenal perkataan yang terhebat atau yang tertinggi. Kami hanya mengetahui kebajikan dan kemuliaan dalam jiwa yang bersih. Jika demikian, antara kami Imokaw dengan Xiao Lim Sie memang tidak tersangkut urusan dan permusuhan, mengapa tampaknya kau mencari urusan dengan kami tanya pemimpin Imokaw? Xiao Cheng bukan mencari urusan, tapi dalam urusan ini memang sudah menjadi peraturan Xiao Cheng, siapa yang hendak memasuki perkampungan ini harus memberikan derma satu tel, dan tadi kalian juga telah merusak pemukul bokiai Xiao Cheng. Bagus Xiao Cheng hanya meminta pengganti rugi yang ringan, sebab walaupun telah diperbaiki pemukul bokiai ini, toh klak Xiao Cheng tetap akan menerima teguran dari suhu. Pemimpin orang Imokaw tersebut telah tertawa dingin Xiao Lim Sie yang baru dibangun dan berdiri di daratan Tionggoan, dan juga dibangun oleh cakal bakalnya yang berasal dari India, yaitu Tatmo Chawusu. Lalu mengapa seorang pendeta yang seharusnya salah, bisa memiliki peraturan yang demikian kurang ajar, yaitu meminta derma secara paksa? Apakah ini merupakan suatu perbuatan yang pantas? Menurut yang seringkali dengar, Tatmo Chawusu yang berasal dari India itu, berusaha untuk membangun sebuah pintu perguruan yang bersih dan lurus, yang mengharuskan setiap muridnya menjadi manusia-manusia yang salah dan baik. Apakah kau tidak khawatir kalau perbuatanmu ini klak kami laporkan kepada suhumu itu? Wan Sin Hwa Shio tertawa, dia berkata dengan suara yang sabar sekali, apa yang dilakukan oleh Xiao Cheng ini atas izin dari suhu kami. Karena itu, walaupun kalian hendak melaporkan kepada suhu kami, apa yang perlu dikhawatirkan? Oh, jika demikian nama besar Tatmo Chawusu yang dipuja oleh orang Kangou ternyata merupakan nama kosong belaka. Kami mendengar bahwa Tatmo Chawusu merupakan seorang guru besar yang berdiri di garis keadilan, kebajikan dan perikemanusiaan. Namun siapa tahu, sekarang ini ternyata Xiao Lim Xie yang baru saja dibangunnya itu ternyata telah mengeluarkan seorang murid seperti kau, Wan Sin Hwa Shio. Xiao Cheng hanya meminta dermat, bukan meminta untuk kalian memaki-maki dan menyindir suhu Xiao Cheng, jika memang kalian masih tetap dengan sikap kalian, hem, HMM tentu Xiao Cheng tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Imokau memang merupakan sebuah perkumpulan yang sangat ternama, tapi ternamanya itu dalam dunia yang gelap dan kotor, hampir seluruh anggota Imokau selalu melakukan kejahatan. Soal itu memang Xiao Cheng telah lama mendengarnya, baru hari ini Xiao Cheng bisa bertemu langsung dengan orang-orang Imokau dan Xiao Cheng juga telah membuktikan bahwa kalian bukanlah manusia-manusia baik, karena kalian main serang dan main pergunakan senjata tajam untuk membinasakan sesama manusia. Sekarang lihat saja, wanita yang harus dikasihani itu dan anak kecil yang belum mengerti urusan, tapi mereka telah diikat begitu rupa. Apakah perbuatan itu pantas? Atau memang kalian menganggap perbuatan dan tindakan seperti itu adalah perbuatan para Hoan, orang-orang gagah? Muka orang yang jadi pemimpin rombongan orang Imokau itu telah berubah merah. Tapi karena mengetahui Wan Sin Hweshyo seorang pendekta yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dengan sendirinya mereka walaupun gusar tidak berani menerjang maju. Bagaimana tentang penawaran Xiao Cheng memberikan derma uang atau memang derma manusia tanya Wan Sin Hweshyo? Kami memilih memberikan derma uang menyahuti orang yang jadi pemimpin rombongan orang Imokau itu. Dia pun telah merogoh sakunya dan mengeluarkan 20 tel perak, dilemparkan lagi uang itu ke dekat Wan Sin Hweshyo. Tapi pendekta itu kembali menggelengkan kepalanya. Kurang katanya. Kurang lagi. Jelas kurang menyahuti Wan Sin Hweshyo. Mengapa kurang? Bukankah engka sendiri yang meminta agar ditambah 20 tel tanya orang yang jadi pemimpin Imokau itu gusar bukan main, sampai dadanya seperti mau meledak. Wan Sin Hweshyo tersenyum tentu saja kurang. Karena tadi Xiao Cheng telah menceritakan asal usul Xiao Cheng, untuk itu kalian harus membayar 50 tel perak. Tidak mudah orang mengetahui riwayat dan asal usul Xiao Cheng, maka 50 tel merupakan pembayaran yang murah sekali. Ditambah lagi dengan bercapai lelahnya bergoyangnya mulut Xiao Cheng ini, yang sejak tadi bercerita. Bukankah seorang dalang saja dari pertunjukan wayang pun harus menerima upah yang cukup tinggi? Demikian juga untuk pekerjaan comblang pun selalu menerima imbalan yang sangat tinggi? Bukankah mereka bermodalkan mulut yang terus-menerus bergoyang? Sama halnya dengan Xiao Cheng yang sejak tadi berbicara dengan mulut tiada hentinya bergoyang. Harus ditambah dengan 50 tel lagi. Jadi kalian harus menambah 100 tel perak. Itulah suatu hal yang keterlaluan sekali teriak orang yang jadi pemimpin itu kau terlalu mendesak kami. Dan setelah berkata begitu, dia memutar kudanya untuk dilarikan meninggalkan tempat itu. Namun Wan Hoa Shio telah berkata dingin hendak pergi kemana kau. Membarengi dengan itu, tangan kanannya bergerak, dan Wut segera juga serangkum angin yang kuat sekali menyambar orang itu. Tidak ampun lagi orang tersebut merasakan tubuhnya seperti diterjang kuat sekali oleh sesuatu yang seberat gunung. Mungkin, ribuan kati yang menghantam tubuhnya, tubuhnya itu telah tersungkur jatuh dari atas kuda sambil mengeluarkan jeritan kaget. Kawan-kawannya jadi terkejut, mereka semua telah melompat turun dari kuda masing-masing. Dengan mengeluarkan suara bentakan bengis dan kalap, orang yang jadi pemimpin diri rombongan orang-orang Imokau tersebut telah menerjang kepada Wan Sin Hwes Hiu. Pendeta keparat, engkau keterlaluan sekali kedua kepalan tangannya bergerak beruntun untuk memukul. Tenaga yang dipergunakannya juga sepenuhnya. Demikian juga belasan orang Imokau yang lainnya telah melompat menerjang kepada Wan Sin Hwes Hiu. Gerakan mereka pun dekat sekali. Sedangkan Wan Sin Hwes Hiu dengan tenang duduk di tempatnya, sama sekali ia tidak berkisar dari tempatnya itu, dan hanya setiap kali orang-orang itu memukul, pendeta tersebut selalu mengucapkan perkataan. Omitohut. Dan memang luar biasa care pendeta itu menyambut pukulan-pukulan dari orang itu sebab setiap kali orang-orang Imokau tersebut memukul, mereka yang menghantam, mereka sendiri yang kesakitan, sedangkan si pendeta yang dipukul itu malah tetap duduk tenang-tenang di tempatnya. Tapi orang-orang Imokau ini memang penasaran sekali, mereka tetap menyerang dengan pukulan yang bertubi-tubi. Akibat dari kalapnya mereka, justru kepalan tangan mereka sendiri yang telah memerah bengkak besar sekali, sebab setiap kali mereka memukul, seperti juga mereka memukul tembok besi atau baja. Setelah berulang kali dipukul dan selalu mengucapkan perkataan Omitohut, maka suatu kali Wansin Hwasiyo telah berkata, Siao Chengkira telah cukup. Omitohut. Dan setelah berkata begitu, si pendeta memejamkan kedua matanya ia mengempos semangat dan hawa murni di tubuhnya. Sekali mengeluarkan perkataan Omitohut lagi, maka waktu tujuh orang Imokau menghantamnya dengan kuat, di waktu itu juga tujuh tangan tersebut berbunyi kre-e-ek, karena ketujuh tangan itu yang menghantam ketubuh Wansin Hwasiyo telah menjadi patah tulangnya, mereka pun telah melompat mundur dengan muka pucat serta meringis, merintih kesakitan. Beberapa orang sisanya lagi telah menyerang penasaran, mereka bukan mengalami patah tulang, hanya tubuh mereka telah terpental sendirinya, waktu ambruk terbanting, tulang di dada mereka telah tergeser, dan mereka memuntahkan darah segar, sebab mereka telah terluka di dalam yang cukup parah. Rupanya Wansin Hwasiyo memang memiliki kepandayan yang hebat sekali, walaupun dia itu tidak memberikan perlawanan dan hanya berdiam diri duduk. Dengan bersilah menerima pukulan-pukulan itu, namun lawan-lawannya itu telah berhasil dirubuhkan tanpa menggerakkan kedua tangannya. Belasan orang-orang Imokau tersebut pun tahu diri, jika memang mereka berlaku nekat terus, berarti mereka yang akan mengalami bencana lebih hebat, karenanya, mereka setelah saling pandang dengan meringis, kemudian mementang langkah seribu, melarikan diri dari tempat itu tanpa memperdulikan lagi jikuda mereka maupun pedang golok mereka. Setelah orang-orang Imokau itu melarikan diri, dengan tertawa kecil Seng Pendekta telah melompat berdiri, dengan langkah perlahan dan sabar, Wansin Hwasiyo menghampiri Ouyang Toanyo dan Song Jie yang masih terikat di salah seorang kudanya orang Imokau. Wansin Hwasiyo segera membukakan ikatan pada diri ibu dan anak itu. Setelah bebas Ouyang Toanyo mengajak anaknya untuk berlutut di hadapan Wansin Hwasiyo untuk menyatakan terima kasihnya. Namun Wansin Hwasiyo telah menyingkir jangan Nyonya dan Engko kecil berterima kasih kepada Xiao Cheng, tapi bersyukurlah pada kebesaran Seng Buddha yang telah memayungi diri kalian itu, kata Wansin Hwasiyo sambil tersenyum. Kemudian pendekta ini telah menanyakan sebab-sebabnya mengapa ibu dan anak bisa ditawan oleh orang-orang Imokau tersebut. Ouyang Toanyo segera menceritakan awal peristiwa tertangkapnya mereka oleh orang-orang Imokau, di mana Ouyang Toanyo menceritakannya mulai dari dikeroyuknya suaminya oleh orang-orang Imokau, sampai akhirnya dia bersama putranya harus melarikan diri ikut dengan Tong Miao Liang, yang akhirnya pun tidak diketahui jejaknya. Dan bagaimana mereka telah ditangkap oleh belasan orang Imokau? Mendengar bahwa Sang Jie adalah putra dari Ouyang Fung Teng, Wansin Hwasiyo merangkapkan kedua tangannya, dia memuji kebesaran Seng Buddha. Siapa sangka, seorang putra dari seorang pendekar besar di zaman ini, Ouyang Fung Teng, harus hidup terlunta-lunta diliputi oleh ketakutan dan kesengsaraan dikejar-kejar manusia-manusia rendah seperti orang Imokau, Tokliong Pian, Mingkeng Hwasiyo dan lain-lainnya. Ai, ai, sekarang kalian ibu dan anak ingin pergi kemana? Ouyang Toanyo memang tengah bingung, karena dia tidak tahu harus pergi kemana. Lebih lagi pedang Tiam Sim Tiam pun telah tidak berada di tangannya dan sekarang ini entah berada di mana. Maka dia juga telah menceritakan kesulitannya itu, yang tidak mempunyai tujuan. Wansin Hwasiyo menghela napas. Jika kalian memang merasa terancam oleh manusia jahat dan rendah seperti Tokliong Pian, Mingkeng Hwasiyo dan orang Imokau, lebih baik kalian ikut Xiao Cheng ke Xiao Sitsan di sana. Nanti akan Xiao Cheng pertemukan dengan suhu kami, menceritakan kesulitan kalian, sehingga nanti Cao Su kami bisa memberikan petunjuknya. Ouyang Toanyo menjadi girang mendengar dirinya akan diajak ke Xiao Lim Si Yee, segera juga dia berlutut lagi. Tapi kembali Wansin Hwasiyo menghindarkan diri. Begitulah mereka bertiga telah berangkat. Sekali lihat saja, waktu pertama kali melihat Song Ji Yee, Wansin Hwasiyo telah melihat ada sesuatu kelainan di diri Song Ji Yee, dibandingkan dengan bocah-bocah seusia dengannya. Karena itu Wansin Hwasiyo, selain menolong ibu dan anak itu, juga mengandung maksud lain, yaitu ingin mengajak Song Ji Yee dan ibunya untuk menemui Tatmo Cao Su, gurunya. Menurut Wansin Hwasiyo, jika saya Song Ji Yee memperoleh didikan dan bimbingan yang baik, tentu kelak Song Ji Yee akan menjadi seorang pendekar yang luar biasa. Wansin Hwasiyo sendiri bersedia untuk mendidiknya. Tapi karena Song Ji Yee belum tentu bersedia menjadi murid pendeta, tentu sulit baginya untuk mengambil Song Ji Yee menjadi muridnya. Setidak-tidaknya, jika ia ingin menurunkan kepandainya kepada Song Ji Yee, di mana mereka tidak terikat hubungan guru dan murid, berarti juga harus seijain dari gurunya, yaitu Tatmo Cao Su. Begitulah, dengan didampingi oleh Wansin Hwasiyo, Aoyang To'anyo dan Song Ji Yee melakukan perjalanan tanpa memperoleh kesulitan lagi. Memang sering juga mereka dikejar oleh orang-orang Imokau, namun beberapa kali Wansin Hwasiyo selalu dapat memukul mundur orang Imokau dan yang lainnya itu. Namun disebabkan Aoyang To'anyo dan Song Ji Yee ikut Wansin Hwasiyo dan orang Imokau telah mengetahui Wansin Hwasiyo adalah murid Xiao Lim Si Yee, maka seketika itu juga di dalam kalangan Kang Ou tersiar luas, bahwa pedang Tiam Sim Kiam yang berada di tangan Aoyang To'anyo, tengah berada dalam perjalanan ke Xiao Lim Si Yee. Dan tentu saja mulut usil dalam rimba persilatan menyatakan, bahwa Wansin Hwasiyo sengaja mengajak Aoyang To'anyo ke Xiao Lim Si Yee, karena pedang Tiam Sim Kiam itu akan dimiliki dan diserakai oleh orang-orang Xiao Lim Si Yee. Dengan demikian, tentu orang-orang Kang Ou semuanya juga tidak mau berdiam diri. Mereka yang memang mengincar pedang mustika itu, dengan berbagai care dan usaha, telah beberapa kali menghadang Wansin Hwasiyo bertiga di tengah perjalanan. Namun disebabkan kepandayan Wansin Hwasiyo memang telah mencapai tingkat yang paling tinggi, dengan mudah ia memukul mundur musuh-musuhnya itu. Akhirnya, Aoyang To'anyo bersama Song Ji Yee dan didampingi Wansin Hwasiyo telah tiba di Xiao Sit San, di puncak gunung tersebut berdiri megah sekali kuil yang baru saja selesai pembangunannya, di mana dindingnya dan catnya juga masih baru dan bersih sekali. Kuil itu dengan angker berdiri megah di sisi air terjun yang selalu mengalirkan airnya yang terjun menimbulkan suara yang berirama seperti juga irama musik yang mengisi ketenteraman di sekitar tempat itu. Samar-samar juga dari dalam kuil terdengar suara pendekta yang tengah membaca liam heng, dan juga bunyian bokie mengiringi pendekta-pendekta yang tengah membaca liam heng. Kuil Xiao Lim Sye memang merupakan sebuah kuil yang baru saja selesai pembangunannya. Belum lagi lebih dari lima tahun, kuil ini dibangun oleh Tatmo Chow Su, seorang pendekta Buddha yang datang dari Tiam Tio, India, di mana Tatmo Chow Su memang memiliki kepandayan yang tinggi dan di samping memang mengerti ilmu silat, pun pandai mengajar agama Buddha, pengikutnya dengan cepat berjumlah banyak. Namun Tatmo Chow Su dalam menerima murid-murid Xiao Lim Sye selalu menelitinya baik-baik. Selain harus memiliki otak yang terang, gemar dengan ilmu silat dan tekun mempelajari ilmu silat. Di samping itu juga harus pada memiliki kesabaran dan jujur, welas asih dan pemurah. Bagi seseorang yang telah diterima menjadi murid Xiao Lim Sye harus mencukur rambut, guna menjadi seorang pengikut Seng Buddha, untuk menjadi huas hiu. Begitu ketatnya Tatmo Chow Su dalam memiliki calon-calon muridnya, sehingga dia selalu memiliki calon murid yang baik dan merupakan bibir unggul. Tidak terlalu mengherankan jika Xiao Lim Sye memiliki murid-nurid yang terampil, selain memiliki sifat yang salah dan alim, pun juga memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Walaupun baru lima tahun berdirinya atau selesainya kuil Xiao Lim Sye dibangun, namun kenyataannya nama pintu perguruan yang baru ini cepat sekali tersiar dalam dunia Kangou. Dan demikian cepat pula orang menaruh hormat pada kebesaran Xiao Lim Sye, terutama sekali pada Tatmo Chow Su, yang memang telah dianggap sebagai seorang guru besar, yang ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan, sulit untuk diukur pula. Di samping itu, telah selesai dibangunnya kuil Xiao Lim Sye ini, dalam waktu-waktu senggangnya Tatmo Chow Su juga menuliskan kepandainya dalam sejilid kitab. Setiap harinya, Tatmo Chow Su mengisi lima belas huruf di kitabnya itu, di mana Tatmo Chow Su bermaksud agar keakitab yang ditulisnya itu jika telah selesai, akan merupakan kitab pelajaran ilmu silat yang lengkap dari seluruh kepandain yang dimilikinya. Dengan menulis kitab itu, Tatmo Chow Su yang menghendaki agar ilmu silatnya kelak tidak ikut termusnahkan dengan kematiannya disebabkan usia tua. Kitab yang ditulis oleh Tatmo Chow Su itu yang kelak akan. Dikenal sebagai kitab ilmu silat yang paling hebat dalam kalangan Kang Ou, di dalam sepanjang zaman sejarah persilatan di daratan Tionggoan. Kitab tersebut dibagi dua, yaitu Kiu Ing Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng itulah dua kitab pusaka yang benar hebat, dan siapa saja yang bisa menyelami makna dan arti dari Kiu Ing Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng, pasti memiliki kepandain yang sempurna dan sulit sekali ditandingi. Memang Tatmo Chow Su telah membatasi, dia hanya menulis 15 huruf saja setiap harinya dan itu pun memiliki arti dan makna yang sangat luas untuk setiap hurufnya. Bagi seseorang yang masih memiliki kepandain sedang-sedang saja, tentu sulit menyelami makna dan arti dari tulisan di kitab tersebut. Dengan demikian, Kiu Yang Chin Keng dan Kiu Ing Chin Keng merupakan kitab silat yang akan menjadi kitab pusaka, yang walaupun isinya singkat, namun di dalamnya memuat kepandain-kepandain yang lurus dan bersih. Baik ilmu memergunakan senjata tajam, maupun melatih tenaga dalam, semuanya lurus, jauh dari kesesatan. Sebagai seorang guru besar, dengan sendirinya Tatmo Chow Su juga disegani oleh orang Kang Ngong, karena boleh dikatakan nama besar Tatmo Chow Su telah menggetarkan rimba persilatan. Di samping itu, juga tidak kurang orang-orang yang menaruh iri dan dengki kepada pendepta asal India ini. Karena banyak juga tokoh Kang Ngong yang merupakan jago-jago yang memiliki kepandain tinggi dan sempurna, merasa tidak senang Tatmo Chow Su mendirikan sebuah pintu perguruan ilmu silat yang baru di daratan Tionggoan, karena telah bertambah dengan munculnya aliran baru itu. Memang waktu pembukaan dan peresmian kuil Siaw Lim Siyye, Tatmo Chow Su telah mengundang tokoh-tokoh Kang Ngong di daratan Tionggoan ini, dalam kata sambutannya Tatmo Chow Su telah menjelaskan, maksud dan tujuannya yang utama adalah menyiarkan pelajaran agama Buddha, di mana dia akan berusaha untuk menyiarkan agama Buddha itu sebaik mungkin di daratan Tionggoan. Itulah sebabnya Tatmo Chow Su telah membangun kuil Siaw Lim Siyye tersebut. Sama sekali tidak terkandung maksud bagi Tatmo Chow Su dengan mendirikan kuil Siaw Lim Siyye untuk menancapkan kaki dan menjago kalangan Kang Ngong dengan pintu perguruannya itu. Tetapi etikat baik dari Tatmo Chow Su tersebut memang diragukan oleh tokoh-tokoh Kang Ngong. Mereka malah mencurigakan bahwa Tatmo Chow Su hendak menerima sejumlah murid, dan kelak akan diperalatnya untuk menimbulkan huru hara di daratan Tionggoan. Jelasnya, Tatmo Chow Su merupakan seorang pendeta India, walaupun dia berusaha bagaimana keras sekalipun untuk mendatangkan perbaikan dalam kalangan Kang Ngong di daratan Tionggoan, toh dia tetap dicurigakan ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan Tatmo Chow Su sendiri memang berpendirian bahwa yang diutamakan adalah penyiaran pelajaran agama Buddha. Memang sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan juga boleh dibilang sudah tidak ada tandingannya lagi dalam kalangan Kang Ngong, sehingga di kalangan rimba persilatan Tatmo Chow Su memperoleh gelar sebagai seorang guru besar, maka dia pun jelas harus mewariskan kepandayan silatnya itu pada murid-muridnya. Memang Tatmo Chow Su memiliki pandangan yang jauh sekali. Garu besar ini beranggapan, jika seseorang hanya mengkhususkan diri mempelajari agama, tanpa merawat kesehatan tubuh mereka dan tidak mempelajari ilmu silat, maka agama yang dianutnya itu pun sulit untuk dilindungi jika sewaktu terdapat maksud yang tidak baik dari suatu golongan. Dengan memiliki ilmu silat yang sempurna bukan berarti ilmu silat itu akan dipergunakan sebagai perisai atau senjata dari agama tersebut, melainkan juga untuk melindungi saja. Ilmu silat itu tidak akan dipergunakan jika memang Xiao Lim Xie tidak menerima gangguan dari luar. Seperti yang telah terjadi pada diri Wan Sinhua Shio, di mana dia menghadapi serangan orang-orang Imokau, yang berjumlah cukup banyak itu. Sama sekali Wan Sinhua Shio tidak pernah membalas menyerang. Dia hanya berdiam diri. Namun karena pendeta ini memang telah memperoleh gemblengan yang baik dan juga memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya, tanpa membalas, toh dia telah berhasil merubuhkan lawan-lawannya yang menyerang dirinya. Itulah sebabkan setiap tenaga serangan yang mengincar Wan Sinhua Shio, akan terbalik lagi menghantam penyerangnya. Dengan demikian, Wan Sinhua Shio tidak pernah membalas menyerang, dia hanya melindungi diri, dan dengan melindungi dirinya, mengandalkan lewekang dan ilmu silat yang tinggi, Wan Sinhua Shio sebagai seorang pendeta agama Buddha tidak perlu menjadi sasaran ejekan dan korban dari keganasan manusia-manusia rendah dari Imokau itu. Memang cita-cita Tatmo Chao Su sangat luar sekali. Dan siapa yang duga, bahwa akhirnya Siaw Lim Sie merupakan sebuah pintu perguruan silat yang paling lurus, bersih dan paling nomor satu sepanjang jaman rimba persilatan di daerah Tionggoan. Keberhasilan Siaw Lim Sie dalam melahirkan murid pandai yang akhirnya bisa mengangkat naik nama harum Siaw Lim Sie di kalangan Kangou, terdapat satu sebab lagi. Umumnya murid Siaw Lim Sie terdiri dari para pendeta. Mereka selain membaca kitab suci agama, juga mereka hanya liam heng, dan menghabiskan waktu mereka untuk berlatih lewekang dan ilmu silat mereka. Setiap kali ada kesempatan mereka juga telah memiliki ilmu silat yang telah mereka pelajari. Dengan demikian, maka setiap kesalahan dalam latihan mereka dapat diketahui dengan segera dan mereka bisa memperbaikinya. Dan dengan ketekunan, dalam ketenteraman penghidupan sehari sebagai seorang pendeta, dengan sendirinya setiap murid Siaw Lim Sie memperoleh hasil latihan yang lurus bersih dan tinggi mencapai puncak kesempurnaan. Ditambah lagi dengan pelajaran agama Buddha, yang umumnya memiliki makna yang sangat tinggi untuk arti penghidupan dan kehidupan manusia di dunia ini, dengan demikian, dari pelajaran agama yang mereka anut itu bisa ditarik segi-segi yang menguntungkan untuk pelajaran ilmu silat, khususnya untuk latihan tenaga dalam atau lewekang mereka. Tidak jarang pula terjadi di jaman-jaman berikutnya murid Siaw Lim Sie bisa mencapai tingkat yang setengah dewa. Namun justru di saat lahirnya kuil Siaw Lim Sie inilah terdapat banyak pertentangan yang bermunculan, dan juga pergolakan yang hebat pun timbul di dunia kanggo. Badai yang tidak kecil pun menderu-deru mengamuk hebat di Siaw Lim Sie. Hanya disebabkan Tatmo Chow Su seorang India yang datang ke daratan Tionggoan, di samping itu juga memperoleh julukan sebagai guru besar dalam kalangan kanggo, maka membuat banyak tokoh-tokoh persilatan di daerah Tionggoan yang merasa iri dan merasa tidak senang padanya. Pertama-tama, seorang asing seperti Tatmo Chow Su, yang diakui sebagai seorang guru besar. Kedua, karena banyak tokoh silat di daratan Tionggoan yang merasakan bahwa kepandaian mereka sesungguhnya tidak berada di sebelah bawah kepandaian Tatmo Chow Su, karenanya banyak yang penasaran dan telah mendatangi Siaw Lim Sie, untuk menantang Tatmo Chow Su payau, mengadu kepandaian. Tatmo Chow Su sendiri tidak pernah melayani tantangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh rimba persilatan itu, selalu ditolaknya dan Tatmo Chow Su berusaha menyadarkan mereka dari pandangan yang keliru. Namun ada juga beberapa orang yang terlalu mendesak, malah dengan kasar menserang, walaupun Tatmo Chow Su umumnya hanya berkelit atau mengelakkan diri tanpa membalas, tokoh orang itu mengalami cedera sendiri oleh tenaga pukulan mereka yang berbalik menghantam kepada mereka sendiri. Dengan demikian orang yang semula merasa penasaran akhirnya harus mengakui bahwa kepandaian Tatmo Chow Su memang benar-benar luar biasa dan memang selayaknya dia dijuluki sebagai seorang guru besar, kedudukan yang memang berimbang dengan kepandaian yang dimiliki oleh cakal bakalnya Siaw Lim Sie tersebut. Bukan hanya golongan putih saja yang memusuhi dan merasa penasaran pada Tatmo Chow Su, karena tokoh dari golongan Sia, sesat, juga banyak yang mendatangi Tatmo Chow Su untuk mengukur ilmu. Namun disebabkan memang Tatmo Chow Su merupakan seorang yang telah memiliki kepandaian yang mencapai puncak. Kesempurnaan, semua orang yang ingin mencoba kepandaiannya itu dapat dihalaunya tanpa Tatmo Chow Su memberikan perlawanan. Hanya dengan kira menerima serangan lawan atau juga dengan kebutan tangan yang perlahan, dia selalu berhasil merubuhkan lawan-lawannya. Dengan demikian Tatmo Chow Su semakin dihormati, karena jika tidak dalam keadaan terpaksa sekali, dia tentu takkan mempergunakan ilmu silatnya untuk bertempur. Selalu pula guru besar itu berusaha mengelakkan pertempuran. Berangsur, orang yang menyatroni Siaw Lim Sie semakin sedikit. Karena jarang sekali ada orang yang berani memandang rendah pada Tatmo Chow Su. Walaupun masih terdapat manusia berhati dengki dan iri pada Tatmo Chow Su, toh mereka tidak berani memperlihatkan secara berterang. Walaupun demikian, toh memang kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa masih banyak sekali orang di rimba persilatan daratan Tionggoan yang menaruh perasaan tidak senang pada Tatmo Chow Su baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam, hanya mereka sementara ini belum berani membentur Siaw Lim Sie yang namanya semakin menjulang ke puncak keagungan, sebagai kuil yang menyiar luaskan agama Buddha, di samping juga kepandayan ilmu silat aliran bersih dan lurus. Wan Sinhua Sio merupakan salah seorang murid Tatmo Chow Su yang nomor ke-27. Dan murid ini memang memiliki kecerdikan yang agak luar biasa, di samping sangat cerdas sekali dapat menerima setiap pelajaran dengan baik dan cepat. Di samping itu Wan Sinhua Sio juga sangat tekun mempelajari ilmu dan pelajaran agama, sehingga dia merupakan Hwas Sio yang taat sekali dan salah di samping Elim. Kemajuan yang diperoleh Wan Sinhua Sio mengembirakan Tatmo Chow Su. Terutama sekali, Wan Sinhua Sio juga memiliki sikap yang jujur, sopan dan hormat kepada orang yang tingkatannya lebih tua darinya, terutama sekali kepada guru dan para suhengnya. Dalam usia 30 tahun lebih saja. Wan Sinhua Sio telah berhasil mewarisi seluruh kepandayan Tatmo Chow Su, dan selama lima tahun itu dia telah memperdalam ajaran agamanya dengan tekun sekali. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, Tatmo Chow Su sengaja perintahkan muridnya yang Sabtu ini untuk turun gunung mengembara, guna melakukan perbuatan mulia membela orang yang lemah dalam kesulitan, di samping itu yang paling utama adalah menyiarkan agama mereka. Dengan mengembaranya Wan Sinhua Sio yang selalu melakukan perbuatan mulia, maka nama Siaw Lim Sia pun semakin dihormati oleh orang-orang rimba persilatan. Tapi tidak diduga, secara kebetulan Wan Sinhua Sio telah bertemu dengan Aoyang Toanyo dan Song Jiye, di saat mana ibu dan anak ini tengah ditawan oleh orang Imokau. Pendeta ini tertarik sekali lihat Song Jiye, maka di samping dia menolongi ibu dan anak itu, karena mereka mendengar bahwa Aoyang Toanyo bersama anaknya itu tidak memiliki tempat berlindung dan juga Song Jiye anak Aoyang tersebut, tampaknya memiliki kelainan dari anak biasanya, yaitu memiliki bakat dan tulang yang bagus. Wan Sinhua Sio jadi menyukainya dan mengajaknya ke Siaw Lim Sia untuk menghadap pada Tatmo Chow Su, guna meminta izin dari gurunya agar Wan Sinhua Sio diperbolehkan mendidiknya. Selama dalam perjalanan memang Wan Sinhua Sio sering menyinggung pada Aoyang Toanyo dan Song Jiye, apakah Song Jiye tak berhasat dan tertarik untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Wan Sinhua Sio, yaitu mensucikan diri untuk menjadi seorang Hwasio. Namun Aoyang Toanyo dalam suatu kesempatan telah menjelaskan kepada Wan Sinhua Sio, dia bukan tidak ikhlas atau rela mengijankan anaknya mencukur rambut mensucikan diri menjadi seorang Hwasio tetapi yang membuat ganjalan di hatinya, justru putera tunggalnya itu memiliki sebuah tugas yang cukup berat, yaitu sakit hati ayahnya belum lagi dapat diselesaikan, mungkin setelah anak itu dewasa kelak, dia akan mencari lawan-lawan ayahnya yang telah mencelakai ayahnya itu, dengan demikian, dalam hati yang terdapat bara dan dendam sakit hati yang mendalam seperti itu, jelas Song Jiye tidak sesuai untuk mencukur rambut mensucikan diri menjadi seorang Hwasio. Alasan yang dikemukakan oleh Aoyang Toanyo memang dapat diterima oleh Wan Sinhua Sio. Maka Wan Sinhua Sio hanya ingin meminta izin dari gurunya, yaitu Tatmo Chawesu, agar dia diperbolehkan untuk mendidik Song Jiye, walaupun mereka tidak terikat hubungan guru dan murid. Perjalanan yang mereka lakukan memang tidak terlalu cepat, namun akhirnya toh mereka telah tiba di Siaulim Sihye. Tatmo Chawesu pun berkenan untuk menerima ibu dan anak itu. Mendengar cerita Aoyang Toanyo mengenai nasib dari keluarganya, Tatmo Chawesu yang telah menerima mereka di ruang samadinya, telah merangkapkan serasang tangannya. Pendeta yang angker dan agung itu, dengan kumis dan jenggotnya yang tebal telah memuji akan kebesaran Seng Buddha. Janganlah hujin, nyonya, terikat oleh api dendam, yang akan membakar dirimu sendiri kata Tatmo Chawesu. Janganlah hujin mendidik anak ini dalam suasana seperti itu, dan janganlah mengobarkan percikan api dendam pada diri anak hujin, niscaya bisa membuat anak itu sendiri yang terbakar oleh api itu. Kemungkinan besar, jika maksud hatinya yang dikendalikan oleh dendamnya tidak memperoleh penyaluran yang wajar, akan membuat putra hujin menderita dan sengsara. Omi Tohut. Seng Buddha telah memberikan sinar kebajikan dan welas asih, jauhilah diri dari segala perbuatan yang bisa menyeret kita ke neraka dan Tatmo Chawesu menghela nafas. Aoyang Tohanyo telah menunduk, wanita ini belum bisa menerima keseluruhan makna perkataan Tatmo Chawesu, karena memang telah menjadi tekadnya, untuk menyelamatkan Song Jie dari tangan orang Imokau mencari guru yang pandai dan memiliki kepandayan yang tinggi untuk mendidik anaknya itu, agar memiliki kepandayan yang tinggi, dan diharapkan oleh Aoyang Tohanyo, putranya tersebut kelak dapat juga membalaskan sakit hati suaminya, yang menjadi ayah dari anaknya tersebut, yang terbinasa di tangan orang Imokau. Memang soal kematian Aoyang Fungteng belum diketahui dengan pasti, namun sebagian terbesar, kesempatan hidup sudah tak ada lagi buat Aoyang Fungteng karena di waktu Aoyang Tohanyo mengajak Sang Jie untuk ikut Tong Miao Li yang menyingkirkan diri dari rumah mereka, waktu itu Aoyang Fungteng tengah dikepung hebat oleh orang Imokau yang berjumlah sangat banyak sekali, dan juga memang Aoyang Fungteng walaupun saat itu masih bisa memberikan perlawanan, poh dalam keadaan terluka parah. Tatmo Chow Su telah menghela nafas lagi dia memandang pada Sang Jie dengan sorot mata penuh welas asih, tanyanya, anak, apakah engkau tidak tertarik untuk mensucikan diri menuntut penghidupan yang tenteram dan tenang sebagai seorang pendeta? Sang Jie tidak bisa segera menyahuti, dia hanya melirik kepada ibunya, di waktu mana Aoyang Tohanyo juga tengah mengawasi padanya keduanya saling pandang sejenak, namun akhirnya anak kecil itu telah menekuk kedua kakinya, berlutut di hadapan Tatmo Chow Su, katanya, harap Tai Su mau memimbing Sang Jie, agar dapat membalas sakit hati ayah. Tatmo Chow Su menghela nafas Omitohut. Omitohut. Sian Chai. Sian Chai. Tahukah engkau nak, jika engkau mempelajari ilmu silat hanya sekedar untuk dipergunakan kelak melakukan balas sakit hati dan menuruti dendam di hatimu, tidakkah itu akan menyiksa dirimu sendiri? Dan tahukah engkau nak, dengan selalu menuruti dendamu, berarti engkau telah melupakan banyak hal, yaitu kebajikan dan keadilan, karena di sembarang waktu, tentu engkau hanya dipengaruhi dendamu itu. Betapa tololnya manusia yang mau dikendalikan oleh api dendam dan sakit hatinya, engkau pun selalu akan mati-matian berjuang mempelajari kepandaianmu hanya sekedar untuk dipergunakan kelak membalas dendam. Dengan demikian engkau telah melupakan banyak hal seperti kebajikan dan perbuatan-perbuatan mulia lainnya, yang sesungguhnya jauh lebih berharga dari persoalan dendam pribadi itu sendiri, karena engkau masih dapat melakukan banyak hal yang bisa membawa keberuntungan untuk manusia banyak umumnya. Sang Jie terkejut mendengar perkataan Tatmo Chao Suh seperti itu, usianya masih terlampau kecil, namun dia menduga tentu dirinya telah salah bicara, maka katanya, Jika memang Sang Jie bicara salah, harap Tai Suh memberikan penjelasan. Sang Jie mohon agar dibimbing dan diberi petunjuk. Tatmo Chao Suh bersenyum, dia bilang dengan suara yang sabar dan penuh kasih sayang, anak, sekarang usiamu masih terlalu kecil dan belum banyak yang bisa kau pikirkah dan kau terima untuk dicernakan oleh pikiran seorang anak seperti kau. Hanya saja, Lolap hendak beritahukan agar kalian bisa hidup dengan baik di kali ini, janganlah memikirkan dahulu persoalan sakit hati atau juga urusan yang tidak menyenangkan yang telah menimpa keluarga kalian. Sekarang kalian boleh tinggal di kuil Siau Lim Sia ini, di bawah bimbingan muridku, Wansin, dan jika memang nanti usiamu telah dewasa, di mana engkau mulai mengerti urusan di waktu itu, Lolap akan mengajakmu untuk bercakap-cakap lagi membicarakan persoalan bencana yang telah menimpa keluarga kalian. Wansin Hwes Hiyo mendengar perkataan gurunya seperti itu jadi girang, karena secara tidak langsung Tatmo Chao Suh telah memperkenankan Wansin Hwes Hiyo membimbing Sang Jie, dan memperbolahkan ibu dan anak itu tinggal di Siau Lim Sia. Segera juga Wansin Hwes Hiyo memberikan isyarat agar ibu dan anak itu memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih. Awoyang Toan Yeo mengajak Sang Jie berlutut di hadapan Tatmo Chao Suh untuk menyatakan terima kasih mereka. Kemudian mereka pun renung undurkan diri. Namun sebelum keluar dari kamar samadhi itu, Tatmo Chao Suh masih sempat memberikan sedikit petunjuk pada Wansin Hwes Hiyo, agar selama mendidik Sang Jie, Wansin Hwes Hiyo harus dapat membuka alam pikiran anak itu, agar dapat menggembeleng anak itu dengan baik sehingga memiliki pikiran yang luas, tidak cupat dan hanya dipengaruhi oleh dendamnya belaka. Wansin Hwes Bima memberikan janjinya dan kemudian mengundurkan diri. Selama berdiam di Siau Lim Sia, Awoyang Toan Yeo dan anaknya memperoleh sebuah kamar di belakang kuil. Mereka ibu dan anak membantu untuk mengambil air yang diangkut dari samping gunung di air terjun itu, untuk dibawa ke tempat penampungan air di kuil itu. Mengambil kayu bakar danau yang Toan Yeo sendiri juga membantu untuk memasak makanan para pendekta Siau Lim Sia. Sang Jie jika sore hari memperoleh bimbingan dan didikan agama dari Wansin Hwes Hiyo di mana Sang Jie memperoleh didikan ik cukup tinggi dari Wansin Hwes Hiyo, karena dia telah dapat menangkap arti dan makna dari setiap ujar Seng Buddha yang diajarkan oleh Wansin Hwes Hiyo. Setelah satu tahun berdiam di kuil tersebut, Wansin Hwes Hiyo mulai menurunkan pelajaran dasar ilmu silat aliran Siau Lim Sia. Demikian juga Sang Jie atau Laoyang Sang, mulai mempelajari ginkang maupun ilmu pukulan yang sederhana, sebagai dasar pertama di mana dia harus memupuk diri lebih dulu sebelum menerima pelajaran yang lebih berat dari pelajaran ilmu silat Siau Lim Sia. Yang mengembirakan Wansin Hwes Hiyo, Sang Jie merupakan seorang anak yang cerdas sekali dan memiliki bakat yang benar baik. Apa yang diduga semula memang tidak meleset dan anak itu memang merupakan bahan yang baik sekali, untuk mempelajari ilmu silat Siau Lim Sia. Tatmo Chow Su yang menerima laporan Wansin Hwes Hiyo mengenai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai Sang Jie, telah merasa gembira juga. Hanya Tatmo Chow Su telah menekankan agar Wansin Hwes Hiyo berusaha untuk dapat membimbing Sang Jie dengan baik, agar anak itu tidak merupakan anak macan yang memperoleh sayap, yang kelak hanya akan menimbulkan kerusuhan di dalam kalangan Kang Ngong, bahkan akan membawa nama buruk Siau Lim Sia. Wansin Hwes Hiyo memberikan janjinya, karena dia pun bertekad untuk membimbing Sang Jie dengan sebaik mungkin, terutama sekali dalam hal pelajaran agama, yang setiap hari, di sore hari, Sang Jie harus mempelajarinya selama dua jam. Walaupun dia tidak mencukur rambut dan menjadi pendeta, anak itu tahu akan terpupuk jiwa dan pikirannya, sehingga tidak akan terpengaruh oleh yang sesat. Dengan demikian tentu akan membawa Sang Jie ke jalan yang baik, lurus dan penuh kebajikan. Mengenai persoalan dendam dan sakit hati ayah Sang Jie terhadap orang Imokau tidak pernah disinggung oleh Wansin Hwes Hiyo karena si pendeta bermaksud, jika memang Sang Jie telah berusia 10 tahun atau lebih, barulah urusan itu akan dibicarakan lagi bersama-sama anak yang tersebut, untuk membuka alam pikiran Sang Jie, agar jangan sampai dipengaruhi oleh dendamnya belaka. Memang persoalan sakit hati dengan Imokau itu kelak suatu saat pasti akan diselesaikan dan harus dibereskan oleh Sang Jie, namun tentu saja harus mencari orang yang tersangkut, dan itu pun bukan hanya sekedar untuk melampiaskan dendam, melainkan untuk kebaikan manusia umumnya, di mana orang Imokau merupakan manusia rendah, dan busuk yang selalu melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan segala jenis kejahatan telah mereka lakukan seperti membunuh, merampok dan memperkosa, sehingga Imokau merupakan sebuah perkumpulan dari orang Lioklim, Rimba Hijau. Maka jika kelak memang Sang Jie mencari mereka untuk menumpas, itu bukan hanya sekedar diiringi oleh dendam dan sakit hati, namun untuk melaksanakan tugas sebagai manusia yang mementingkan kemuliaan dan kebajikan. Tetapi Wan Sinhua Shio juga menyadari, bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar, jika sampai dia salah dalam menterapkan penggembelangan pada anak itu, sehingga kelak anak tersebut hanya menuruti kata hatinya, berarti di dalam kalangan Kang Hoa akan timbul kerusuhan yang tidak kecil, yang akan ditimbulkan oleh Sang Jie. Karena itu, Wan Sinhua Shio dalam memberikan petunjuk kepada Sang Jie, jauh lebih hati dibandingkan jika dia memberikan petunjuk kepada murid-muridnya yang memang telah mencukur rambut. Sejauh itu memang Wan Sinhua Shio telah menerima 8 orang murid. Mereka terdiri dari orang yang usianya tidak sama, yaitu ada yang berusia telah 20 tahun lebih, tapi juga terdapat yang baru belasan tahun. Namun memperoleh perhatian istimewa adalah Sang Jie. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun telah lewat dengan pasti dan tetap, sehingga 2 tahun lagi telah berlalu, di mana Sang Jie, walaupun tidak resmi menjadi murid Wan Sinhua Shio, toh dia memperoleh bimbingan yang jauh lebih istimewa dari murid resmi Wan Sinhua Shio. Dengan memakai baju panjang yang berwarna hijau, dan sepatu yang beralas tebal, tampak seseorang tengah berjalan dengan langkah yang perlahan di luar perkampungan Siung Kuacung, sebuah perkampungan yang tidak begitu besar. Sebentar-sebentar, orang tersebut telah memandang sekelilingnya. Baju panjang yang lebar dan tampaknya kebesaran itu menutupi seluruh tubuhnya, namun ketika terhembus oleh siliran angin yang cukup keras waktu orara tersebut berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang, segera terlihat keadaan orang tersebut agak luar biasa, yaitu sepasang tangannya seperti kosong di mana lengan bajunya itu berkibar-kibar tipis. Karena memang orang tersebut tidak memiliki dua pasang tangannya. Mukanya yang kurus memanjang, dengan rambut yang tersisir tidak begitu rapih, ada anak rambut yang turun menutupi keningnya dan juga dengan mati yang tidak bersinar guram sekali, orang tersebut telah memandang kesekitarnya dengan sikap yang berduka sekali. Telah dua tahun lebih dia berkelana tanpa arah dan tujuan, terlebih lagi dengan keadaan bercacat seperti itu, tanpa memiliki kedua tangannya, di mana dia tengah mencari dua orang yang sama sekali tidak diketahui jejaknya, namun selama itu pula dia tidak berhasil dengan usahanya. Kumis dan jemgotnya yang tipis bergerak perlahan terhembus dipermainkan oleh siliran angin dan juga bajunya yang kebesaran dan panjang itu, berwarna hijau tampak berkibar-kibar. Beberapa kali orang ini telah menghela nafas dalam-dalam dengan muka yang tetap berduka sekali. Setelah berdiam diri beberapa saat, akhirnya orang ini melanjutkan perjalanannya lagi dia melangkah perlahan memasuki perkampungan itu. Perkampungan yang kecil dan memiliki penduduk tidak begitu padat, hanya sekali-sekali dia berpapasan dengan penduduk kampung itu, orang ini telah menghampiri sebuah warung teh. Pemilik kedai teh tersebut ternyata seorang wanita tua yang usianya mungkin telah 60 tahun lebih, keadaannya miskin sekali. Waktu melihat wajah tamunya ini, segera disambutnya dengan senyuman yang ramah. Silahkan to'aya, silahkan duduk katanya mempersilahkan dengan sikap yang ramah sekali apakah to'aya ingin minum teh. Kami memiliki teh dari Wong Chiu yang sangat harum sekali. Orang yang memakai jubah warna hijau itu telah mengangguk dengan perlahan, dia duduk berdiam diri saja. Wanita tua pemilik warung teh tersebut telah menyediakan sepoci teh yang masih hangat dan sebuah cawan di hadapan orang itu, dan tamu tersebut telah mengangguk kepada wanita itu, mulutnya dimonyongkan ke arah poci, seperti juga meminta wanita tua itu menuangkan teh tersebut untuknya. Wanita tua pemilik warung tersebut jadi heran melihat sikap orang ini, yang merupakan tamu satu-satunya di saat itu. Namun dia seorang yang ramah, maka tanyanya, apakah ada sesuatu yang kurang, to'aya tanda seru. Lelaki yang berkumis tipis itu telah menggeleng perlahan, mulutnya kembali dimonyongkan ke arah poci teh, mulutnya memperdengarkan suara uh, 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 uh beberapa kali. Ternyata dia seorang yang gagu tidak bisa bicara. Dan maksudnya dengan monyongkan mulut itu, agar pemilik warung teh itu menolongi dia menuangi teh itu ke dalam cawan, kemudian orang itu pun telah memonyongkan mulutnya kepada kedua lengannya, di mana lengan jubahnya itu bergerak-gerak kosong. Pemilik warung teh tersebut segera mengetahui bahwa tamunya itu seorang yang bercacat. Selain gagu, juga tidak memiliki kedua tangannya. Dengan perasaan ibadah berkasihan, pemilik warung teh itu telah menuangkan teh ke dalam cawan, malah dia telah mengangkatkan cawan teh itu mendekati ke bibirnya tamu tersebut. Tamu itu telah mengangguk seperti juga ingin mengucapkan terima kasih, dia telah meneguk teh itu, dan telah menghabiskan satu cawan. Wanita tua tersebut menambahkan teh ke dalam cawan, kemudian meletakkan di depan tamunya. Dengan perasaan ibadah, wanita tua tersebut bertanya, sesungguhnya, apakah Tua Ayah tengah melakukan perjalanan ke kampung ini mencari seseorang kenalan atau sahabat? Orang itu mengangguk perlahan. Dan dia menggerakkan mulutnya perlahan, seperti juga dia menghendaki dengan mimik mulutnya itu, wanita tua itu dapat menangkap apa yang dimaksudkannya. Wanita itu telah memperhatikan. Sulit buat dia menangkap maksud orang tersebut. Tapi setelah diulangi terus-menerus, akhirnya dari mimik orang itu, wanita tua tersebut bertanya, apakah Tua Ayah hendak memesan makanan? Tamu itu menggeleng. Lalu apa tanya wanita tua itu semakin bingung. Tamu itu telah berkata, ahaha, uhaha, 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 tapi tidak juga dimengerti oleh wanita tua tersebut. Waktu itu, wanita tua itu telah mengambil kursi dan duduk di hadapan tamunya. Karena memang tidak terdapat tamu lainnya, dapat dia melayani tamu yang seorang ini dengan sabar. Sedangkan lelaki berpakaian jubah warna hijau yang keadaannya bercacat itu, telah mulai menggerak gerakan mulutnya itu. Akhirnya wanita itu telah bisa menangkap juga arti dari gerakan mulut tamunya ini. Apakah Tua Ayah ingin meminjam alat tulis tanya wanita tua tersebut? Sambil bertanya begitu, dia juga telah melirik kepada lengan baju tamunya, yang kosong itu. Di hatinya dia berpikir, bagaimana mungkin tamunya ini meminjam alat tulis, sedangkan dia tidak memiliki kedua tangannya. Namun tamu itu telah mengangguk. Agar tidak mengecewakan tamunya ini, wanita tua tersebut telah pergi ke ruangan dalam, dia membawa keluar alat-alat tulis, kemudian diletakkan di hadapan tamunya. Wanita tua itu juga telah menggosokkan bak, dan kemudian membuka pitnya. Setelah siap, tamu itu memberi isyarat agar pit, alat tulis Tionghoa, itu diletakkan atau lebih tepat diselipkan di mulutnya. Waktu wanita tua menyelipkan pit itu di mulut tamunya, segera pit itu digigit. Ternyata tamu ini telah menulis dengan memergunakan mulutnya. Dengan kera demikian, memang jauh lebih mudah untuk mengetahui maksud dari tamu tersebut, karena dengan menulis di atas kertas, ia bisa mengutarakan maksud hatinya. Tamu itu telah menulis di atas kertas dengan huruf-huruf yang tidak begitu bagus, apakah Nyonya mengetahui? Perihal dua orang yang bernama Ouyang Toanyo dan Song Jie. Wanita tua itu berpikir sejenak, kemudian dia menyahuti, ya, ya, di kampung ini memang ada seorang anak yang bernama Song Jie, tapi tidak ada yang bernama Ouyang Toanyo. Apakah toa ayah mencari anak itu? Muka lelaki berjubah hijau tanpa kedua lengan itu telah mengangguk dengan wajah berseri-seri, kemudian dia menulis lagi, tolong ajak aku pergi menemui anak itu. Nyonya tua itu mengangguk, dia bersedia untuk menolong tamunya ini. Baiklah, katanya mari kau akan kuantarkan menemui anak itu. Mereka tinggal tidak jauh dari warungku ini, hanya terpisah empat rumah. Tamu itu menulis di atas kertas menyatakan terima kasihnya, dan kemudian mengikuti wanita tua itu pergi ke rumah dari anak yang bernama Song Jie itu. Memang ada seorang anak lelaki bernama Song Jie, seorang anak lelaki yang berusia 12 tahun. Namun waktu melihat anak itu, lelaki berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya untuk memberitahukan pada wanita tua itu, bahwa anak tersebut bukan yang dimaksudkan. Wanita tua itu termenung sejenak, sampai akhirnya dia berkata, selain dari anak ini tidak ada lagi anak lelaki yang bernama Song Jie di kampung ini. Dengan wajah guram, orang yang memakai jubah warna hijau tersebut telah kembali ke warung wanita tua tersebut, sedangkan wanita tua itu masih menemani dia dengan sabar. Tamu itu telah menulis lagi di atas kertas, atau memang nyonya mengetahui perihalnya Inmokau. Wanita tua itu bilang, Inmokau? Nama itu baru pertama kali ini ku dengar. Tamu itu menghela nafas lagi, dia telah mengangguk-angguk, dan menulis lagi, tolong nyonya mengambilkan uangku di saku, untuk membayar teh yang telah kuminum ini. Wanita tua itu telah merogoh saku baju orang itu, dan segera mengeluarkan beberapa cil perat. Berapa tulis tamu itu lagi? Hanya tiga ciai menyahuti wanita tersebut. Ambilah satu cil tulis lelaki itu lagi di atas kertas. Ini terlalu banyak, to'aya. Lebihnya terlampau banyak kata wanita tua itu. Tetapi tamu itu telah menggeleng-gelengkan kepalanya, dan memberi isyarat agar wanita tua itu tidak menolak pemberiannya. Sedangkan sisa uang dari tamu tersebut telah dimasukkan ke dalam sakunya lagi oleh pemilik warung teh tersebut. Dengan langkah yang gontai, lelaki berpakaian baju hijau itu telah meninggalkan warung arak, sikapnya begitu lesu, wajahnya guram dan memancarkan kedukaan. Wanita tua pemilik warung teh itu hanya berdiri di depan warungnya mengawasi kepergian tamunya yang bercacat dan harus dikasihani nasibnya. Ternyata lelaki yang memelihara kumis dan jenggot yang tipis memanjang itu, dengan jubah panjang warna hijau tersebut dan sepasang tangan yang buntung serta gagu, tidak lain dari Tong Miao Liang, yang telah disiksa oleh Tok Liyong Pian Kue E. Chai Wen. Memang, Setelah gagal menemui Aoyang Toanio dan Song Jiye dengan diantar oleh Seong Kiam Kue E. Bun Ho Siang, Tong Miao Liang segera kembali ke kuilnya Tong Kak Tai Su, dan kemudian pamitan, karena ia angin mencari jejak Aoyang Toanio, yang diduga tentunya telah diculik oleh orang Imokau. Selama dua tahun lebih Tong Miao Liang mengembara, namun tidak juga ia peroleh hasil yang dikehendakinya. Dia tetap saja tidak berhasil mencari jejak Aoyang Toanio dan juga anaknya Song Jiye. Semakin dipikirkan olehnya, Tong Miao Liang semakin berduka. Dia sebagai seorang adik seperguruan dari Aoyang Fung Teng, yang diduga olehnya telah terbinasa di tangan orang Imokau itu, telah dimintai bantuannya untuk melindungi istri dan puteranya itu. Bukan saja dia gagal melindungi, sehingga pedang kiam sim kiam terpisah dari tangan Aoyang Toanio, juga ibu dan anak itu tidak diketahuinya berada di mana. Sedangkan dirinya sendiri sekarang telah menjadi seorang manusia bercacat, yang gagu dan tidak memiliki kedua tangannya lagi. Tong Kak Tai Su telah menawarkan padanya, pedang kiam sim kiam bersedia dikembalikan Jika saja Tong Miao Liang berhasil berjumpa dengan orang yang dimaksudkan oleh Aoyang Fung Teng, seseorang yang harus dijumpainya di Kang Chiu, namun sejauh itu, tidak ada seorang pun yang dijumpai oleh Tong Miao Liang, seperti yang dimaksudkan oleh Aoyang Fung Teng. Karena itu, dia telah meninggalkan Kang Chiu dan mengembara. Dengan tujuan untuk mencari jejak Aoyang Toanio dan Song Jiye, Tong Miao Liang telah mengembara ke berbagai kampung dan kota. Hasilnya tetap nihil. Ketika Tong Miao Liang ingin meninggalkan perkampungan kecil itu, dan waktu sampai di pintu kampung itu, tiba dia telah dihadang oleh seseorang, yaitu seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memiliki muka yang kejam dengan pakaian atasnya yang terbuka, sehingga tampak dadanya yang berotot, di tangannya mencekal sebatang golok yang sudah karatan. Orang itu melompat keluar dari balik gerombolan pohon yang cukup lebat, dia pun telah membentak, berhenti. Tong Miao Liang mengawasi orang bertubuh tinggi besar itu dengan sorot metu yang dingin. Hem, kau sayang jiwa atau harta? Jika memang tidak ingin pergi menghadap Giam Loong, cepat serahkan harta bendamu bentak lelaki bermuka bengis dengan golok yang telah karatan diacungkan ke depan muka Tong Miao Liang. Tong Miao Liang melihat, bahwa orang yang menghadangnya ini, yang tentunya seorang perampok, merupakan seorang yang memiliki tubuh yang tinggi besar, namun dilihat dari gerakannya, dia tidak memiliki kepandayan yang berarti. Uh, 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 dari mulut Tong Miao Liang telah keluar suara seperti itu, karena dia tidak bisa berkata-kata. Perampok itu tertawa bergelak dengan suara yang nyaring, dia bilang daagan suara yang keras dan nyaring. Hahaha, seorang gagu. Nah, kau serahkan harta bendamu, aku mau berkasihan kepadamu, untuk membebaskan engkau dari kematian. Tapi Tong Miao Liang menggelenggelengkan kepalanya dan pundaknya digerakan, dia ingin mengartikan bahwa dia tidak memiliki harta atau benda yang berarti. Tapi perampok itu telah berkata dengan bengis, kau tidak mau memberikan barang-barangnya. Atau memang ingin kugel edah. Tapi Tong Miao Liang tetap menggelengkan kepalanya berulang kali dan kemudian dia telah menggerakkan pundaknya lagi, lalu memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hei, hendak pergi kemana kau bentak perampok bertubuh tinggi besar itu dengan suara yang bengis dan goloknya yang karatan itu telah bergerak, membacok ke arah pundak Tong Miao Liang. Walaupun kedua tangannya telah buntung dan lidahnya telah dipotong sehingga dia menjadi gagu, namun Tong Miao Liang bisa berkelit dengan gesit. Kegesitan kedua kakinya itu sama sekali tidak berkurang, dan di waktu itu juga golok telah menyambar lewat di sisi pundaknya, dan tampak dia telah melompat ke samping, lalu menggerakkan kaki kanannya untuk menendang pergelangan tangan dari perampok tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh Tong Miao Liang sangat cepat sekali, sehingga perampok itu tidak keburu menarik pulang kembali goloknya, yang telah tergetar oleh tendangan Tong Miao Liang. Perampok yang bertubuh tinggi besar tersebut jadi terkejut juga melihat gerakan yang begitu cepat dan kuat sekali dari kaki Tong Miao Liang, karena waktu itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang gagu ini bisa menendang pergelangan tangannya. Namun, dia hanya tertegun sejenak, kemudian dengan murka dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali dan goloknya telah menyambar lagi dengan cepat akan membacok ke arah leher Tong Miao Liang. Tapi Tong Miao Liang cepat berkelit ke samping, dia telah menendang lagi arah pinggang lawannya. Tapi kali ini karena perampok itu telah bersiap sedia untuk menghadapi tendangan lawannya, dia telah melompat dengan gesit sekali, di mana tangannya telah bergerak lagi. Goloknya telah menyambar kembali ke arah pinggang Tong Miao Liang. Tong Miao Liang mengeluarkan suara ah, ah, uh, uh. Kemudian dia telah melompat tinggi sekali, dua tombak lebih, tahu-tahu kedua kakinya itu telah menendang dengan tendangan berantai, malah mengenai tepat kepala perampok itu, yang seketika itu pula pandangan matanya jadi berkunang, goloknya telah terlepas dari cekalannya dan tubuhnya berjumpalitan di atas tanah. Ketika dia merangkak bangun, dilihatnya Tong Miao Liang tengah melangkah untuk meninggalkan tempat tersebut. Sama sekali Tong Miao Liang tidak memperdulikannya lagi. Waktu itu si perampok itu sendiri tidak mengerti, mengapa orang gagu itu memiliki gerakan yang gesit. Semula dia menduga orang gagu itu adalah calon korban yang sangat tempuk, tapi kenyataannya ia kena ditendang sampai tujuh keliling. Tong Miao Liang melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan perampok itu, karena Tong Miao Liang menyadarinya bahwa perampok tersebut hanyalah perampok yang tidak memiliki arti apa-apa, mungkin hanya buaya darat di kampung tersebut, karena walaupun dia mempergunakan golok yang telah karatan itu sebagai senjatanya, toh kenyataannya perampok itu memang tidak memiliki ilmu atau kepandayan mempermainkan senjatanya tersebut. Tong Miao Liang melakukan perjalanan dengan perlahan dan setelah mencapai belasan li, dia beristirahat lagi. Waktu itu ia tiba di dekat sebuah tegalan, yang rumputnya tumbuh cukup tinggi. Dia menghampiri sebatang pohon, dan duduk mengasuh di bawah pohon tersebut. Dengan hati yang berduka, Tong Miao Liang masih memikirkan kemana dia harus mencari jejak Aoyang To Anyo dan Song Jie. Jika memang dia belum dapat menemui jejak kedua orang itu walaupun harus berkelana sepuluh tahun atau lebih, tentu akan dilakukannya. Karena itu dia telah berkeputusan untuk mencari terus kedua orang itu. Sedang Tong Miao Liang duduk terpekur di tempat itu, di bawah siliran angin yang menerpa mukanya, dan juga dilihatnya rumput yang tengah berkibar-kibar dipermainkan hembusan angin, dari arah kanannya, di balik sebatang pohon yang cukup besar, tampak berjalan mendatangi seseorang. Tong Miao Liang memperhatikan orang itu, yang memakai baju warna kuning. Dan, setelah orang tersebut, yang merupakan seorang lelaki berusia 30 tahun lebih, menyoren sebatang pedang panjang di pinggangnya, berdiri dekat Tong Miao Liang, menguasi Tong Miao Liang beberapa saat. Baru dia menegur, engkau kah tadi yang telah menghajar si Eto'a? Tong Miao Liang berdiri, dia bersuara, ah, ah, uh, uh, dan menggelengkan kepalanya. Maksudnya dia ingin menyatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh lelaki berbaju kuning itu. Sedangkan orang berbaju kuning itu telah tertawa dingin, katanya dengan tawar, hektometer benar engkau. Menurut, keterangan si Eto'a, kau memang seorang yang gagu dan kulihat menengkau pun tidak memiliki kedua tangan, dengan demikian berarti kau merupakan seorang yang bercacat, yang seharusnya tidak punya guna. Maka sampai si Eto'a tidak berdaya untuk merubuhkan dirimu, merupakan hal yang aneh dan luar biasa sekali. Dan setelah berkata begitu, lelaki berbaju kuning itu telah memperlihatkan sikap yang benis. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah engkau tidak mau menyerahkan uang dan barang-barangmu? Tong Miao Li yang segera mengerti, bahwa lelaki baju kuning ini tentunya sahabat dari perampok yang telah dirubuhkannya belum lama yang lalu. Dan mungkin lelaki baju kuning ini hendak mengadakan pembalasan padanya. Tapi Tong Miao Li yang tetap bersikap tenang, dia hanya menjeleng-gelengkan kepalanya saja. Baik, engkau rupanya memang mau mempermainkan aku atau memang pura-pura gagu kata orang berbaju kuning itu, tangannya cepat sekali telah mencabut pedangnya, di mana tampak pedangnya itu berkilauan terang menyilaukan mata. Kau mau menyerahkan uang dan barang-barangmu atau tidak? Atau memang batang lehermu ini hendak dipisahkan dari tubuhmu? Sambil membentak begitu, pedangnya itu telah dilintangkan di leher Tong Miao Li yang. Tong Miao Li yang melangkah mundur tiga tindak ke belakang, dengan bersuara ah, ah, uh, uh. Kemudian hendak memutar tubuhnya guna meninggalkan lelaki berbaju kuning.